Pemirsa menduga ada upaya paksa dalam proses penyelidikan dan penyelidikan hingga menetapkan asma sebagai tersangka dalam kasus menguasai atau memakai tarah tanpa izin. Kantor Law Firm Dr. Ali Yusran bersama Agus Mangea dan Datuk Nikmat Gea mengatasnamakan kliennya, mengugat Polres Serdang Bedagai melalui pra-peradilan di Pengadilan Negeri Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Kantor Law Firm Dr. Ali Yusran bersama Agus Mangea dan Datuk Nikmat Gea mengatasnamakan kliennya asma mengugat Polres Serdang Bedagai melalui pra-peradilan di Pengadilan Negeri Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Dasar gugatan yang mereka ajukan terkait adanya upaya paksa dalam proses penyelidikan dan penyelidikan hingga menetapkan asma sebagai tersangka dalam kasus menguasai atau memakai tanah tanpa izin. Kuasa hukum asma Dr. Ali Yusran Gea mengatakan landasan mereka melakukan pra-peradilan untuk mencari kepastian hukum, dikarenakan tuduhan yang diterapkan Polres Serdang Bedagai tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum, di mana kliennya dituduh menguasai atau memakai tanah tanpa izin adalah hal keliru. Karena pada kenyataannya, kliennya telah menguasai dan menempati rumah objek sengketa yang lokasinya berada di perbaungan sejak tahun 1950. Dan orang tua asma, Ibu Zainun, juga telah memperoleh hibah di bawah tangan sekitar tahun 1998 yang dilengkapi dengan bukti tertulis. Kuasa hukum berharap agar Ketua Majelis Hakim Seirampah menunda persidangan pokok perkara tipiring. Dikarenakan azas kepastian hukum dan sidang pra-peradilan masih berlangsung untuk menguji apakah ada upaya paksa untuk menetapkan hak asasi manusia dalam menetapkan kelayannya sebagai tersangka. Ditambah lagi, asma sendiri saat ini dalam kondisi sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Rumah itu telah dituasai dan ditempatkan sejak tahun 1950. Dan oleh orang tua asma itu, Ibu Zainun, mereka memperoleh hibah itu di bawah tangan itu sekitar tahun 1998 ya, 1998-1999 ya, kalau nggak salah ya. Maka turuhan menggunakan lahan tanpa izin atau membagi lahan tanpa izin kepada Ibu Asma sampai didetapkan sebagai tersangka, ini kan perubatan yang keliru. Terkait objek sengketa tanah dan bangunan di Jalan Kabupaten Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Beli Serdang yang dihuni oleh Samsul Bahri, kondisinya kini sudah tampak tidak terurus dan dibatasi dengan tembok kecil. Samsul Bahri pun berharap mendapatkan keadilan terkait kasus ini. Apa yang menjadi harapan Bapak kepada Majelis Hakim Pak, pengadilan negeri Serampah? Supaya keadilan itu lakukan. Dari Serdang Bedagai, tim AINYOS melaporkan. Terima kasih telah menonton!